Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang Bisik doa malam suni agar hatimu senang Salam sejahtera untuk kita semua Shalom, waktu yang indah ini mari kita gunakan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan Tapi sebelumnya mari kita berdoa Bapak di sorga kami butuhkan kuasa roh kudusmu Hadirlah di tengah-tengah kami Kuasai hati dan pikiran kami Agar kami boleh memahami setiap firman yang akan kami renungkan Di dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan bersyukur Amen Renungan kita hari ini berjudul Oknumi yang ada dengan sendirinya Ayat Inti Yohones 8 ayat yang kelima pelapan Kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi Aku telah ada Abraham mempelajari dari Allah tentang pelajaran yang terbesar yang pernah diberikan kepada mahluk yang fana Doanya agar ia boleh melihat Kristus sebelum ia mati sudah dijawab Ia melihat segala perkaya yang dapat dilihat oleh mahluk yang fana Oleh mengadakan penyerahan sepenuhnya Ia sanggup mengerti kayal tentang Kristus yang telah diberikan kepadanya Kepadanya ditunjukkan bahwa dalam mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan orang berdosa dari kebinasan kekal Allah sedang mengadakan suatu pengorbanan yang lebih besar dan lebih ajaib dari yang pernah dapat dibuat oleh manusia Pengalaman Abraham menjawab pertanyaan Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap dia dengan korban bakaran dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan kepada puluhan ribu curhan minyak? Akanku persembahkan anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri Mika 6 ayat 6 dan 7 Dalam perkataan Abraham Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya Anakku Kejadian 22 ayat 8 Dan dalam hal Allah menyediakan satu korban gantinya Ishak Sudah dinyatakan bahwa tidak seorang pun dapat menebus dirinya sendiri Sistem pengorbanan kafir semata-mata tidak berkenan kepada Allah Ayat tidak boleh mempersembahkan anak laki-laki atau anak perempuan untuk korban karena dosa Anak Allah sajalah dapat menanggung dosa dunia Oleh penderitaannya sendiri Abraham disanggupkan untuk melihat tugas pengorbanan juru selamat Tetapi Israel tidak mau mengerti sesuatu yang tidak dapat diterima oleh hati Karena mereka sombong Perkataan Kristus mengenai Abraham Tidak memberitahukan kepada para pendengarnya Suatu makna yang dalam Orang farisi melihat dalamnya hanya alasan yang baru untuk mengkritik Mereka menjawab dengan ejekan seolah-olah Mereka hendak membuktikan bahwa Yesus seorang yang kurang waras pikirannya Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham Dengan kebesaran yang penuh hikmat Yesus menjawab Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu Sebelum Abraham ada Aku sudah ada Suasana tenang meliputi rombongan orang banyak itu Nama Allah yang diberikan kepada Musa untuk mengungkapkan buah pikiran tentang hadirat yang kekal Telah dituntut sebagai miliknya sendiri oleh Rabbi Galilea ini Ia telah mengumumkan dirinya sebagai oknum yang ada dengan sendirinya Ia yang telah dianjikan kepada Israel Yang permulaannya sudah sejak purba kala Sejak dahulu kala Mika 1 ayat yang kelima Mari kita renungkan lebih dalam Yesus melihat setiap kebutuhan saya sebelum dasar dunia dibentuk Bagaimanakah saya dapat berterima kasih kepadanya saat ini Karena telah mengasih saya sebelum dunia dijadikan Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua Mari berdoa Kami datang dengan penucapan syukur Oleh karena penjagaanmu, perlindunganmu yang nyata bagi kami Saat ini kami sudah disegarkan dengan kebenaran firmanmu Kiranya boleh menuntun kami hari ini Kami boleh berkarya bagimu Tolong tuntun langkah kami agar kami selalu berjalan dalam kendakmu Apa saja yang akan dilakukan oleh umat-umat Tuhan Hamba serahkan ke dalam tanganmu Kiranya sukses kami boleh raih Tantangan yang dihadapi oleh umat-umat Tuhan Hamba juga mau datang Menyerahkan seutuhnya ke dalam tanganmu Biarlah engkau lah jalan keluar mereka Sehingga umat-umat Tuhan akan terus menjadi pemenang bersama-sama dengan engkau Terima kasih karena engkau menjanjikan berkat yang luar biasa bagi kami hari ini Karena kami berserah penuh hanya ke dalam tanganmu Dan kami yakini engkau akan memberkati kami sekarang Besok sampai hari Maranatha Di dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan bersyukur Amin Terima kasih telah menonton!